Ayo kita coba ratain temennya semoga bisa ya seperti biasa kita pancing CC dulu temennya coba dulu jeng jeng Wah ada izi CC nya kocak ya Bang Ahim lupa bawa healing spill kocak apakah ini bakalan tahan-tahan guys sepertinya tidak temen-temen terlalu berat terlalu berat Bahim cuma bawa harap healing spill temen-temen berat beco Astaga ada bom jaya disana Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di celku Ahim Yt bersama bahim disini dan di video kali ini kita bakalan bermain class of Clans lagi temen-temennya dan sesuai di judul di video kali ini bahim bakalan share ke kalian strategi serangan darat menggunakan di tonhal level 7 ya Nah strategi ini tuh sangat efektif buat kalian yang pengen fustropi farming bahkan warclan ya buat ngeratain tonhal level 7 bahkan tonhal level 8 pun bisa kita ratakan dengan strategi ini temen-temen ya asalkan tonhal level 8nya enggak terlalu mentok-mentok amat ya misalnya terlalu mentok waduh agak berat guys ya tetap tapi tetap bisa rata tapi ya berat temen-temen kita bakalan coba nantinya gimana keseruannya simak terus video ini sampai habis tentunya Oke Nah sebelum kita mulai penyerangan bahim bakalan kasih kenalan ke kalian terlebih dahulu trofs yang bahim bakalan bawa ya Nah oke untuk terus utamanya kita bakalan bawa 35 Hawk Rider ya sisanya adalah pasukan bersih-bersih Nah untuk pasukan bersih-bersih di sini bahim lebih suka pakai minion ya di sini bahim pakai minion 10 ya terus sisanya arser ya asernya di sini nanti bakalan bahim menggunakan juga buat pancing isi CC ya kalau misalnya isi CC clean castle nya masih dalam jangkauan ya kalau misalnya enggak dalam jangkauan apa dulu buat kita harus pakai operator buat pake CC nya keluarnya Oke untuk spellnya di sini bahim bawa eh 3 healing spell ya nanti link spellnya kita bakalan gunakan untuk nge-health pasukan Hawk Rider kita ya soalnya Hawk Rider nya nanti bakalan menjadi garda terdepan untuk menghabiskan device-device musuh ya jadi aku radinya nanti bakalan banyak kena damage dari di defense musuh bahkan trap lawan juga ya Oke seperti itu ya Oke untuk hero kita tentunya bawa buat barang yang King ya terus untuk isi kalian kasihnya ini isi kalian kasihnya terserah kalian mau bawa apa ya tapi di sini bahim pakawa naga ya temennya soalnya rata-rata kebanyakan dari tonhal level 6 sampai ke atas itu kebanyakan isi CC lawan itu kebanyakan naga guys ya jadi bahim bawa naga aja ya buat menghabiskan isi CC lawan nantinya nanti kita aduhin aja dengan isi CC kita seperti itu tapi dibantu juga dengan trof-tops yang lain ya biar enggak cepat mati naganya Oke gimana caranya langsung kita eh praktekan aja temennya Oke sebelum kita cari base nya base lawan temen-temen bayim bakalan jelasin terlebih dahulu cara menyerang menggunakan Hawk Rider temen-temen ya Oke sebelum menyerang temen-temen pastikan isi kalian kasih lawan itu udah dihabisin ya atau kalau misalnya dicek dulu temen-temen ada apa enggak ya sebelum turunin Hawk Rider ya soalnya Hawk Rider itu salah satu trof yang sarangan favoritnya itu lebih suka menyerang defense terlebih dahulu ya ketimbang menyerang yang lain jadi kalau misalnya kalian turunin Hawk Rider kalian terlebih dahulu terus ada isi CC nya otomatis Hawk Rider kalian tuh bakalan mati duluan guys ya sama isi CC lawannya jadi kalian mesti pastikan isi CC lawan itu habis dulu atau enggak ada ya pastikan enggak ada dulu ya misalnya ada kalian pancing keluar dulu terus kalian habisin di luar base ya baru kalian turunin Hawk Rider nya seperti itu terus eh masalah selanjutnya kalian harus memperhatikan ini ya bom giant musuh ya kalian harus pintar-pintar kalian memprediksi dimana posisi bom giant musuh temen-temen ya soalnya bom giant ini sangat berbahaya buat Hawk Rider ya dia bakalan bisa menghabisi Hawk Rider kalian ya jadi sebelum terkena bom giant usahakan kalian udah turunin healing spell temen-temen supaya Hawk Rider kalian enggak mati ya apalagi kalau misalnya bom jennya disusun dua guys ya berdekatan waduh auto meninggal guys ya auto keisekai Hawk Rider kalian ya kalian mesti berhati-hati dengan itu terus di tonal 8 juga ada yang namanya bom tower ya nah bom tower itu kalau misalnya eh kalian hancurkan nah itu nanti bakalan meledak guys ya dan demiknya itu kurang lebih hampir sama dengan bom giant jadi kalian harus juga berhati-hati dengan bom tower tersebut ya terus sisanya aman sih kalian cukup memperhatikan wizard tower sama motor ya kalian harus utamakan serang ini dulu ya soalnya demiknya area itu juga sangat berbahaya buat Hawk Rider ya terus Barbarian King atau Bollywood ini enggak bisa dibunuh tahunnya kalau misalnya Barbarian King ada di luar ya kalau misalnya ada di tengah waduh kita pasrah aja ya kita pintar-pintar aja buat ngeheal Hawk Rider kita biar enggak cepat mati ya terus di tonal 8 juga ada yang namanya ini ya Trap Skeleton ya atau Trap Tengkora ya atau Kaori ya Nah itu juga sangat berbahaya dia bakalan ngehabisin Hawk Rider kita nantinya ah untung-untung kalau misalnya Trap Skeleton itu di set udara ya kalau set darat waduh atau habis biasanya Hawk Rider kita kalian juga harus berhati-hati dengannya itu ya Oke kita langsung cari aja base yang bakalan kita ratakan temennya let's go Oke sih akhirnya kita dapat tonhal level 7 temennya ini cukup lumayan Max ya Oke kita coba ratain temennya semoga bisa ya seperti biasa kita pancing isi cc dulu temennya apakah ada apa enggak coba dulu jeng jeng Wah ada isi cc-nya kocah ya Oke kita pancing dulu ke sini temen-temen Hai seperti biasa ya di sini harus gua gua bawa kebanyakan ya tapi enggak pola langsung kita ajar aja nah makan ya Nah makan tuh nikmat ya Oke langsung kita turunin aja warrader kita ya kita turunin dari sini aja deh pakai dua jari temennya biar cepet ya Oke mari kita lihat Bung bersama-sama semoga warrader kita nggak nyebar ya Oke kita harus ini gileng spil nyebar nyebar gua bingung mau hiling dimana kita ingin disini nanti temennya Oke mantap ya ini mah autorata nomornya sudah tidak diragukan lagi temen-temen pas banget ada ini ada bom jayan gileng disitu ya pas banget gua ilgi di situ ya mantap ya motorata nomornya kita masih menyesalkan satu spell healing temennya auto freestyle dulu boss hai 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 Oke rata ya Oke jangan lupa freestyle dulu boss ya ngeri ya pakai warrader di TH7 Aduh Hai auto freestyle guys kalau lawan TH7 guys meng sedih ya tanpa turun balde yang tinggi juga temennya mantap ya GG lanjut ya Oke guys akhirnya kita dapat ton hal level 7 ya ini udah max temennya sampai-sampai tehnya udah dia up ke TH8 temennya otw TH8 temennya jadi kita serang yang ini aja ya temennya Oke langsung kita gas kan aja nah seperti biasa kita harus pancing isi CC lawan dulu temennya nah soalnya agak susah kalau misalnya ada isi CC lawan Oke kita pancing pakai arser aja keluarkan amannya kagak ada ya isi CC lawan ya Oke langsung kita gas kan aja adik-adik yang terkedik-kedik Oke kita bakalan turunnya lewat sini aja lewat bawah aja ya ah Barbar yang King kita taruh di sini aja biar jadi tumbal ya Oke untuk cara turun hograder usahakan pakai dua jari ya biar cepet temennya kayak gini waduh langsung kasih healing spill temennya langsung kena ini aja guys bom jain aja ges ngeribet ya Oke pastikan juga hograder kalian nggak terlalu misah guys ya kayak bim ini waduh udah misah guys agak ngeri kita kasih healing spill di sini temen teman-teman agak ngeri kalau misalnya ininya pisah Oke masih ada yang klik sana Oke easy-peasy lemon squishy temennya ini lawan udah habis ya defensenya kita turunin pasukan bersih-bersih aja temen seperti itu ya harusnya kita turunin aja di sini nah ini motor atau namanya terlalu easy ya sampai-sampai kita enggak perlu ngeluarin easy CC ya namanya sama healing spill masih satu ini bisa kita pakai freestyle ini guys ya coba selesai nggak pakai freestyle soalnya eh simpan aja buat penyerangan berikutnya supaya lebih cepet ya soalnya kalau bikin healing spill lagi lama ya saya auto freestyle guys ya kalau pakai serangan ini di TH2 tidak ada obeng dulu ngeri was Oke lanjut guys ya untuk serangan berikutnya Oke sih akhirnya kita dapat base yang bakalan kita ratakan lagi temennya ini tinggal cukup lumayan ya tapi masalah ini TH8 tapi kita coba aja semoga bisa rata temennya Oke seperti biasa kita pancing isi CC dulu tentunya guys ya pakai arser aja dah namanya kagak ada isi CC ya Oke langsung kita serang aja ya Oke seperti biasa baik kalau lawan TH8 harus 10 power temen-temen ya kita turunin laga langsung di atas sini temennya ya terus di bawah sini bahan bakalan turunin barbarian ya oke langsung kita turunin aja ada Hawk Rider kita ya Ingat ya jangan lupa pakai dua jari temen-temen RGG ya terus kita turunin langsung di sini temennya tanpa ragu-ragu berat soalnya waduh ini mah terlalu mentok guys Bang Ahim lupa bawa healing spill kocak Hai apakah ini bakalan rata guys sepertinya tidak temen-temen terlalu berat terlalu berat Bahim cuma bawah alat feeling spill temen-temen berat bocok Astaga ada bom jain disana ada bunyum jain disana Apakah bisa rata temennya baik melupa bawa healing spill kocak-kocak cuma satu doang ini spill cuma yang tadi doang tuh diserangan bersebelumnya ya Apakah bisa rata temen semoga bisa rata ya Wah bisa rata sih ini gila sih cuma pakai satu healing spill temen-temen semoga kena bom jain lagi ini kita Hawk Rider gitu ya Wah ngeri sih parah parah bang Ahim lupa bawa healing spill ya parah sih parah sih parah temen-temen harus perasa tinggal juga ya kalau menyerang ya pastikan drop sama spell kalian itu ke bawah semua temen-temen ya Oke harusnya ini easy PC lemon squeezy ya tinggal satu ini lagi pertahanan lagi ini bangunan lagi Oke masih ada di atas guys ya mesti di mana sini taruh di sini aja Oke guys ya luar biasa bisa rata dengan sempurna dengan cukup satu healing spill temen-temen ya meratakan tonal level 8 yang cukup lumayan Max ya Wah ngeribet ya ngeri banget guys Aduh Bang tadi sampai panik guys ya segara-gara cuma membawa satu healing spill kocak-kocak ya guys ya Oke mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini temen-temen semoga bermanfaat semoga strategi ini bisa menjadi salah satu alternatif andalan kalian buat ngeratain tonal level 7 bahkan tonal level 8 pada saat kalian push tropi maupun warland temen-temen ya Oke jika kalian suka dengan video ini silahkan di like video ini share ke temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe channel Bahim guys ya supaya Bahim tambah semangat bikin kontennya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video berikutnya Bahim pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semua dadah